di rumah sakit umum daerah Agats, Kabupaten Asmat, Papua. Panglima TNI juga memeriksa kondisi anak-anak yang dirawat intensif di aula RSUD Agats dan juga berbicara dengan para keluarga pasien. Usai kunjungi pasien di RSUD, Panglima TNI juga meninjau posko induk satuan tugas penanganan KLB Asmat di kota Agats. Marsikal Hadi meyakini permasalahan campak di Asmat memang sudah selesai. Ini ditandai dengan selesainya vaksinasi kepada lebih dari 13.000 anak yang tersebar di 224 kampung di Asmat. Namun operasi Satgas Gabungan akan terus berlanjut sampai masa operasi 270 hari, termasuk membuka akses komunikasi dengan tenaga medis yang tersebar di 23 distrik di Asmat. Sehingga permasalahan di 224 kampung itu bisa terbantau langsung dengan posko yang ada di Agats. Apakah mereka kekurangan obat, apakah ada sospek penyakit yang lain, apakah mereka kekurangan gizi. Jadi operasi pemantauan kita lanjutkan. Kita tidak boleh hanya mengobati terus pulang, tidak. Sehingga satuan tugas TNI saya perintahkan melaksanakan operasi di Agats, di Asmat selama 270 hari. Hari ini pula penyerahan bantuan makanan dan asupan gizi untuk balita sebanyak 29 ton juga dilakukan. Bantuan diserahkan secara simbolik oleh Panglima TNI kepada Bupati Asmat dan akan langsung didistribusikan ke 23 distrik di Asmat. Rihardhani Purba, Triiswanto, melaporkan untuk NET.